Hai Oke kali ini mau Hai perbaiki charger Aki ini punya orang ya kendalanya tidak bisa buat ngecas enggak keluar tampilan stromnya enggak keluar dapat diukur menggunakan multitester tidak ada tidak keluar tegangan kita coba buka kalau terbenar dilepas ini coba sambungan aduh patah coba tuh memang enggak bisa ini apa saja lah enak 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 ini mau nyala coba kita charge oke ini indikator charger nya gak mau ya ini biasanya itu di bagian primer disini biasanya ini short kalau tidak ini short di IC BBM ini dosa supaya kita lepas dulu ini kita ukur dulu apakah ada strom disini di elko besar yang 400 volt ini oke elko yang ini ya oke siap kita ukur menggunakan DC 600 volt ada ya ini negatif ini positif kita cek kita cek di disini tidak ada disini oke ini kita bongkar dulu ini kita lepas dulu ini 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 yang ini ini kita ukur kita ukur apakah short oke short oke short oke short ya sudah short ini positif ini ukurannya 10 N 10 N 10 N ini atau tidak oke tidak punya ini ini rencana saya mau gacun saja 1 2 3 4 kalau mau gacun ini pin nomor 4 ini harus dilepas apa saja apa saja apa 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 oke sudah saya akan menggunakan gacun mk25-25in sebenarnya tinggal dipasang ini juga bisa tapi harus ada modifikasi-modifikasi yang rumit sebelumnya kita putar ke arah kiri dulu oke, bentuk kiri kita pemasangannya ini dapat octocoupler yang pin nomor 4 ini tadi disini dan merah ini ke tengah ini ini bekas IC tadi kita pasang ke sini oke, begitu langsung saja ini ke elko negatif disini mungkin ya oke elko negatif terima kasih ini 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 kenapa kok bisa situ ya sini ini elko kalau ada garisnya ini biasanya negatif oke dan ini ke sini ini ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kita coba kita coba bismillahirrahmanirrahim ini 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 itu tampilkan oke sudah tampil 13,9 V oke, sudah tampil ya kita pasang kita pasang kipas anginnya terapa enggak oke, di 13, 14 V kita coba untuk charge lagi oke, tidak mengisi oke, disini karena dayanya kurang kita perbesar di bagian sini oke, sudah full jadi dia maunya di berapa ini yuk lama sekali coba-coba dulu oke, di berapa ini 13, 14 V tambah lagi oke, full kita coba mode repair oke, mode repair kipas berputar kita ukur jadi berapa V 13 V 14 V oke, mantap ini karena V nya rusak ya ini sudah sedikit soak jadi, kesimpulannya charger yang mati ini masih bisa diperbaiki menggunakan gacun sepertinya kalau mau beli ini juga bisa tapi masih banyak parameter yang harus di diukur bisa isi PWM padangkala sudah diganti ini ngedak lagi karena isi PWM nya rusak jadi lebih baik menggunakan gacun langsung langsung nyala hanya memasang tiga kabel ini biru ke octocoupler merah ke kabel hitam ke negatif elko mantap ini sudah bisa dan nanti coba di akimobil oke siap ini kita coba di akimobil apakah bisa kondisi di 12,8 volt oke berfungsi ya bisa 9 ampere 8 kipas juga berputar oke 14 volt 7 ampere oke jadi ini berfungsi normal kembali setelah di perbaiki menggunakan gacun karena karena kan MOSFET nya jebol jadi daripada susah-susah cari MOSFET mending langsung digacun saja positif oke mantap jangan lupa subscribe subscribe Jag Row Mol votre lupa jijing fiber lupa lupa lupa